Ang Inyo Chu, darah baju merah, jilip 20. Mereka merupakan dua orang jantan yang sama-sama gagah perkasa, hampir seimbang kokoh kekar bentuk badannya, sama-sama tampan dan gagah, hanya bedanya, Ki yang lihat sudah setengah tua, rambutnya sebagian sudah putih dan mukanya telah berjenggot dan berkumis, sedangkan Lim San Hao masih muda, mukanya masih halus. Ki yang lihat sengaja mengerahkan ilmu lari cepat dan Lim San Hao yang muda tahu bahwa dirinya dijajah oleh utusan Bu Pun Su ini. Sudah lama Lim San Hao mendengar nama besar Bu Pun Su yang sering dipuja oleh mendiang suhunya, Tian Mo Sian Su. Karena itu sekarang dia agirang sekali dapat berkenalan dengan seorang yang masih ada hubungan dengan Bu Pun Su. Mengetahui dirinya tengah diuji, ia pun mengerahkan ginkang dan berlari secepat terbang mengimbangi kecepatan lari Ki yang lihat. Mereka menuruni gunung Go Disan, melompati jurang dan melalui jalan yang sukar dengan enak saja bagaikan orang berlari-lari di atas tanah rata. Ki yang lihat pernah menerima latihan ilmu lari cepat yang cuwi po dari pendekar wanita sakti Bun Sui Cheng, maka dalam ilmu lari cepat, dia sudah mencapai tingkat tinggi. Oleh karena ini, biarpun Lim San Hao juga lihai, pemuda ini masih kalah setingkat. Namun Ki yang lihat juga tidak bermaksud membuat malu pemuda itu, maka sengaja mengurangi kecepatannya agar mereka dapat jalan berendeng. Sesudah bercakap-cakap, keduanya semakin merasa cocok, Lim San Hao yang tahu bahwa ilmu lari cepat orang tua ini masih melampauinya, merasa amat kagum. Ia makin merasa suka karena Ki yang lihat ternyata tidak meninggalkannya dan tidak memamerkan kemenangannya. Tiba-tiba, pada sebuah tikungan jalan mereka melihat seorang Tosu gemuk pendek berdiri menghadang di tengah jalan. Mereka menghentikan perjalanan dan sesudah dekat, Lim San Hao mengenali Tosu ini sebagai murid kedua dari TW Imo Siansu. Melihat sikap Tosu yang bermuka kuning dan bertubuh gemuk pendek ini, diam-diam San Hao merasa tak enak hati. Agaknya Su Heng ada keperluan penting maka menanti Xiao Teh di sini, kata San Hao sambil memberi hormat. Memang ada keperluan penting sekali, kata Tosu itu, suaranya tinggi dan menggetar. Mendengar suara ini dan melihat muka yang kekuningan dan pucat itu, diam-diam Ki yang lihat terkejut karena maklum bahwa Tosu yang kelihatannya tidak seberapa ini ternyata adalah seorang-seorang ahli lewekeh yang memiliki tenaga lewekang tinggi. Barangkali kau belum tahu, Pinto adalah Tekleto Jin, murid kedua dari Chiang Bun Jin, ketua, Gobi Pai. Melihat sikap Tosu ini, San Hao merasa mendongkol bukan main. Sikap ini menunjukkan seakan-akan dirinya tak dianggap sebagai murid Gobi Pai, melainkan dianggap sebagai tamu. Xiao Teh sudah mengerti, sekarang apakah kehendak Ji Su Heng? Kau dipercaya oleh Su Heng untuk memikul tugas yang berat. Tadi Pinto telah menyaksikan kepandayanmu, akan tetapi sayang, Su Heng buru-buru menahan. Karena tugasmu penting sekali, Pinto masih merasa penasaran dan hendak meyakinkan apakah kau benar-benar akan sanggup melakukan tugas itu karena apabila kiranya kau tidak patut menjadi wakil Su Heng, masih belum terlambat kau mengembalikan tugas itu kepada Su Heng. Apa maksud Su Heng? Tanya San Hao tak senang. Menguji apakah betul-betul kau patut menjadi wakil Su Heng? Jawab Tekleto Jin tegas. Mendengar ucapan Tosu muka kuning yang bertubuh pendek gemuk itu, Lim San Hao mengerutkan kening, hatinya tidak senang sekali. Su Heng Tekleto Jin, mengapa Su Heng melakukan ini? Bukankah Su Heng sendiri sudah menyaksikan bahwa Su Su Heng telah memberi kekuasaan kepada Si Heng untuk melakukan tugas ini? Tekleto Jin tersenyum menyeringai. Su Heng selalu bersikap lemah dan pemurah. Akan tetapi sekali ini Pinto sungguh-sungguh meragukan apakah kepercayaan Su Heng kepadamu bijaksana. Kau bocah kemarin sore yang belum tahu tentang seluk-beluk dunia Kang Ou, bagaimanakah kau dapat menyelesaikan tugas dengan baik? Apalagi bila diingat bahwa tugas ini amat pentingnya, yakni menjadi pendamaian antara dua partai besar, Butong Pai dan Kim San Pai. Pinto sendiri yang sudah banyak makan garam dunia masih ragu-ragu. Apakah Pinto akan berhasil menunaikan tugas itu, apalagi seorang bocah macam kau? Hem, apakah yang kau andalkan? Maka majulah, Pinto hendak mencobamu agar hati Pinto tenteram kalau kau pergi. Bagaimu mungkin nama besar Go Bipai tidak ada artinya, namun bagi Pinto dan para anak murid Go Bipai amat besar artinya dan harus dijaga baik-baik, kalau perlu bahkan dibela dengan taruhan nyawa. San Hao merasa mendongkol. Dia dapat memaklumi dan dapat pula mengagumi sifat Tosu yang jujur ini. Yang meragukan keputusan ketua Go Bipai sekali-kali bukan dengan maksud untuk menghinanya atau untuk membandel terhadap keputusan Tewi Mo Sian Su, akan tetapi untuk menjaga nama baik Go Bipai yang kini mengutus seorang anak murid yang bukan langsung belajar di Go Dishan. Pendeknya, Tosu ini masih tidak percaya akan kepandainya. Kali ini aku harus memperlihatkan kepandaianku. Pikir pemuda ini dengan hati gemas. Baiklah, Su Heng. Kau adalah saudara tuaku, maka sebagai saudara muda, mana berani aku membantah kehendakmu? Biarlah Tiang Lo Enghiong ini menjadi saksi bahwa ujian kepandainan ini merupakan kehendakmu dan sama sekali bukan aku yang menghendaki. Maka kalau sampai Su Su Heng marah, aku tidak mau memikul tanggung jawabnya. Baik, baik, biarlah Su Cu ini menjadi saksi. Nah, Lim Su Tekau bersiaplah. Sambil berkata demikian, Tek Le Tojin segera memasang kuda-kuda menghadapi Lim San Hao. Kuda-kudanya biasa saja, kuda-kuda ilmu silat Go Bipai, akan tetapi nampak kokoh kuat seakan-akan kedua kakinya telah berakar ke dalam tanah. Melihat pasangan kuda-kuda ini, di dalam hatinya San Hao tertawa geli. Bagaimana sih Tosu ini? Sudah disaksikan oleh T.W. Imo Siansu sendiri ketika ia dicoba oleh murid kepala Go Bipai, ia dapat melayani Teksim Tojin dengan baik. Sekarang murid kedua ini hendak mengujinya lagi dengan ilmu silat serupa. Mungkinkah ada murid kedua lebih pandai daripada murid pertama? Baiklah, Su Heng. Siaw temenunggu pelajaran dari Su Heng San Hao berkata sambil memasang kuda-kuda pula menghadapi Tosu itu. Eo Jin mulai menyerang sambil berseru, awas serangan. Tangannya memukul ke arah dada San Hao. Pemuda ini dengan tenang kemudian memindahkan kaki sambil menangkis. Akan tetapi dia kaget sekali pada waktu lengannya beradu dengan lengan Tosu itu, karena dia merasa lengannya menjadi lindu dan sakit, bahkan tenaga serangan Tosu ini sedemikian kerasnya sampai-sampai tubuhnya mendoyong. Ahaha, sekarang tahulah dia. Ji Su Hengnya ini adalah seorang yang mempunyai luakang tinggi sekali, mungkin lebih kuat daripada Teksim To Jin. San Hao berlaku awas dan kini tak berani lagi ia menerima pukulan Su Hengnya dengan tangkisan langsung, sebaliknya dia mengandalkan kelincahan untuk mengelak dan balas menyerang. Dia memang lebih lincah, selain tubuhnya memang lebih baik bentuknya, juga pemuda ini menerima latihan ginkang istimewa dari mendiang gurunya. Akan tetapi lagi-lagi ia terkejut sekali karena kini setiap pukulan tangan Tek Leto Jin, biarpun tidak mengenai tubuhnya, tapi sudah mendatangkan angin pukulan yang panas dan dasyat. Dia tidak tahu bahwa tingkat ilmu luakang dari Tek Leto Jin sudah amat tinggi dan bahwa Tosu ini telah memahami ilmu pukulan berdasarkan luakang tingkat tinggi yang disebut Pek Lek Chiang, si tangan tilat. Biarpun ilmu silat yang dimainkan adalah ilmu silat Gobli Pai, namun dalam tiap pukulan Tek Leto Jin mempergunakan tenaga Pek Lek Chiang dalam usahanya untuk mengalahkan San Hao. San Hao benar-benar terdesak hebat. Dalam hal menguji dirinya, ternyata Tek Leto Jin ini bahkan lebih kejam daripada Tek Sin To Jin, karena Tek Leto Jin terus mendesaknya dengan pukulan-pukulan yang mengandung hawa panas dan kalau mengenai tepat pada sasarannya kiranya akan mendatangkan akibat hebat. Oleh karena tidak tahan menghadapi serangan dengan pukulan Pek Lek Chiang, San Hao berseru keras dan kembali ia mengeluarkan ilmu pukulan yang ia pelajari dari mendiang suhunya, yakni ilmu pukulan dari Ho Peng Tai Su. Benar saja, baru tiga jurus ia melawan dengan ilmu silat ini, ia dapat membuyarkan desakan Tek Leto Jin. Bocah lancang. Kau sudah lupa akan pesan Su Hu dan kembali berani mempergunakan ilmu silat iblis ini bentak Tek Leto Jin. Su Heng yang mulai lebih dulu bantah San Hao. Mengapa Su Heng mempergunakan hawa pukulan yang panas itu? Di dalam ilmu silat Gobi Pai tidak ada pukulan macam itu. Begitu? Baik, kau tahanlah pukulanku dengan ilmu iblismu itu. Setelah membentak begini, Tek Leto Jin kemudian memukul dengan penggunaan tenaga sepenuhnya sehingga San Hao cepat-cepat harus menggunakan kelincahannya untuk mengelap. Kemudian, dengan luar biasa cepatnya dan tidak kalah hebat, dia membalas dengan serangan-serangan yang gerakannya tak dikenal oleh Tek Leto Jin sehingga Tosu ini menjadi kelemahkan. Dalam marahnya, pada saat kedua tangan San Hao memukul dengan sepasang lengan dilonjorkan lurus ke muka, Tek Leto Jin langsung menyambut pukulan itu dengan telapak tangannya. Plak! Dua pasang telapak tangan bertemu. San Hao tidak kuasa menarik kembali sepasang tangannya. Ia terkejut sekali dan mencoba untuk membertot kedua tangannya, akan tetapi sia-sia belaka. Sepasang telapak tangan Tek Leto Jin seakan-akan menyedot tangannya, membuat dua tangan San Hao menjadi menempel. Perlahan-lahan San Hao merasa betapa hawa panas mengalir dari kedua tangan suhengnya itu menyerang kedadanya melalui sepasang lenganya. Ia makin terkejut dan gelisah karena sebagai seorang ahli silat tinggi maklumlah pemuda ini bahwa suhengnya sedang menyerang dirinya dengan tenaga luokang tingkat tinggi, menyerang secara keji karena serangan ini apabila sampai melukai jantungnya berarti mengantar ia menghadap Giam Loong, Raja Maut. Untuk melepaskan diri tak mungkin, maka San Hao lalu mengerahkan seluruh luokangnya untuk melawan serangan ini. Baiknya ia pun sudah mendapat latihan luokang dari mendiang suhunya dan biarpun dalam hal tenaga luokang tingkatnya masih kalah banyak oleh suhengnya ini, namun setidaknya tenaganya bisa menolak kembali serangan itu dan ia dapat mempertahankan diri untuk sementara waktu. Ia hanya mengharapkan saja bahwa tosu ini takkan berlaku kejam dan akan menyudahi serangannya yang keji. Akan tetapi harapannya ternyata kosong belaka. Teo Le Tojin sedikit pun tak mengurangi serangannya, bahkan mengerahkan tenaga peleksi yang untuk keneng celakai pemuda itu. Bahkan untuk memamerkan keunggulannya dalam adu tenaga luokang itu, dia masih membuka mulut menyindir. Hem, begini sajakah orang yang hendak mewakili Godi Pai? Sungguh mengecewakan dan memalukan sekali. Dia memperhebat tenaganya sehingga kini muka San Hao sudah penuh keringat dan kedua lengan tangannya sudah mulai gemetar. Sungguh mengherankan sikap tokoh Godi Pai tiba-tiba terdengar suara menggeledek. San Hao merasa pundaknya ditepuk orang dari belakang. Seketika itu juga, ada tenaga yang dahsyat mengalir melalui kedua lengannya dan menyerang Teo Le Tojin sehingga tosu itu merasa kedua lengannya kesemutan dan otomatis tenaga tempelannya lenyap. San Hao memergunakan tangan mendorong sambil melompat ke belakang. Tubuhnya terhuyung-huyung dan tentu akan meroboh saking lemasnya kalau saja tidak ada tiang liat yang cepat menahan punggungnya. Teo Le Tojin memandang tiang liat dengan sepasang metel, terbelalak lebar dan mulut tersenyum mesam. Sudah menerima pelajaran dari tiang si Chu, sungguh mengagumkan. Memang, yang membantu San Hao tadi bukan lain adalah tiang liat karena pendekar ini tidak tega melihat pemuda itu diancam bahaya maut oleh tangan suhengnya sendiri. Ia merasa penasaran, dan biarpun urusan itu bukan urusannya melainkan urusan antara dua orang murid Gobi Pai, akan tetapi dia tidak bisa membiarkan pemuda itu terbunuh begitu saja. Sesudah berkata demikian sambil menjurah kepada tiang liat, tosu gemuk pendek itu lalu berlari naik ke puncak lagi dengan cepat. Sungguh berbahaya, San Hao berkata sambil menarik napas panjang, baiknya ada tiang loeng hiong yang menolongku tadi, kalau tidak, entah bagaimana jadinya dengan nasibku. Terima kasih banyak, tiang loeng hiong. Sudahlah, aku tidak bisa membiarkan dia berbuat kejam begitu saja. Dia seorang jujur dan pandai, sayang sekali terlalu keras. Pantas saja T.W. Imo Sian Su memilih Teg Sin Tojin sebagai calon pengganti ketua, padahal Teg Le Tojin masih lebih berbakat untuk menjadi seorang ahli silat tinggi. Karena tekanan Teg Le Tojin tadi sudah menyerang hebat, dan baru saja San Hao harus mengerahkan seluruh tenaga luakangnya, maka ia perlu beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Ki yang lihat mengajaknya beristirahat di bawah pohon dan sambil beristirahat mereka bercakap-cakap. Ki yang lihat makin suka kepada pemuda ini, sebaliknya Lin San Hao makin menghormat karena kini baru, dia tahu betul bahwa utusan Bu Pun Su ini adalah seorang berkepandaian tinggi. Agaknya Su Heng Tek Le Tojin, seperti juga Su Heng Tek Sin To tidak senang kepadaku sebab aku adalah murid Tian Mo Sian Su. Dalam hal ini terdapat hal tertentu, San Hao bercerita, Daulu Su Huku, Tian Mo Sian Su, menjadi ketua dari Gobi Pai dibantu oleh Susiok Tewi Mo Sian Su. Peraturan dari partai Gobi Pai amat keras dan ketinggalan zaman, maka anak murid Gobi Pai menjadi kaku-kaku dan kere hidupnya bahkan jauh melebih pendeta-pendeta yang selama hidupnya dikeram di dalam kuil. Su Huku tidak menyetujui peraturan-peraturan ini dan setelah ia menjadi ciang bunjin, sedikit demi sedikit ia hendak merubahnya. Pendeknya Su Heng Tek Le Tojin, menjadi pencipta aliran baru untuk menyesuaikan keadaan partai kami dengan kemajuan zaman. Akan tetapi, Susiok Tewi Mo Sian Su adalah seorang yang amat kukuh dan penganut aliran lama dalam peraturan Gobi Pai sehingga mulailah terjadi bentrokan paham antara Su Huku dengan Susiok. Perubahan yang hendak dilakukan oleh Su Huku antara lain bahwa Su Huku ingin mengembangkan ilmu silat Gobi Pai ke dunia ramai agar ilmu dari Gobi Pai tidak hanya dimiliki oleh para pendeta saja, akan tetapi dapat digunakan oleh orang-orang untuk membasmi kejahatan di dunia Kang Ou. Hal ini ditentang keras oleh Susiok yang khawatir kalau-kalau ilmu silat partai Gobi Pai akan terjatuh ke dalam tangan orang jahat dan akhirnya orang itu akan merusak nama baik Gobi Pai. Pendirian Susiok ini disokong oleh hampir semua tosu di dalam kuil. Ki yang lihat mengangguk-angguk. Dua macam pendirian, akan tetapi keduanya memiliki kebenaran masing-masing. Suhumu benar sebab apalah artinya dahulu para guru besar Gobi Pai susah payah menciptakan ilmu-ilmu yang tinggi kalau hanya disimpan di dalam kuil dan tidak dipergunakan untuk kebaikan umat manusia. Sebaliknya, Susiokmu juga benar karena memang bahaya yang dikhawatirkan itu mungkin sekali terjadi. Akan tetapi, sebetulnya perbedaan faham dapat dipecahkan dengan jalan tengah, misalnya, biarpun boleh menerima murid dari luar, akan tetapi dilakukan pemilihan yang keras dan setiap murid diharuskan belajar di puncak Gobi San. Sayang dahulu tidak ada Long Hiong yang memberi nasihat kepada Suhu dan Susiok. Akan tetapi, pertikaian itu pun tidak berlarut-larut karena Suhu yang amat sayang kepada Susiok, lalu meninggalkan Godi San dan menyerahkan kedudukannya kepada Susiok. Suhu sendiri lalu turun gunung merantau dan menerima beberapa orang murid di dalam perantauannya, di antaranya aku sendiri menjadi muridnya yang terakhir sampai Suhu meninggal di kampungku. Di manakah kampungmu? Kampungku pekanmu terletak di Provinsi Sansi, di lembah sungai Wongho. Suhu tinggal di sana sampai selama tujuh tahun. Aku murid tunggal dan terakhir. Bahkan Suhu tinggalnya juga di rumahku, di mana aku tinggal berdua dengan ayah yang telah menjadi duda. Ibuku sudah meninggal dunia semenjak aku berusia lima tahun. Kemudian karena sakit dan sudah hamat tua, Suhu meninggal dunia dan berpesan agar supaya aku naik ke Gobisan dan memperkenalkan diri kepada Susiok serta memberi tahu tentang kematian Suhu. Ki yang liat tertarik sekali mendengar penuturan San Hao. Apalagi ketika mendengar keadaan pemuda ini yang tidak memiliki ibu lagi. Diam-diam ia membandingkan keadaan pemuda ini dengan keadaan putrinya. Timbul rasa sayang dan suka di dalam hatinya kepada pemuda ini dan timbul keinginan hatinya untuk mengambil San Hao sebagai menantunya, dijodohkan dengan Ki yang imjiok. Sebaliknya, San Hao yang merasa sangat kagum kepada Ki yang liat, juga ingin mengetahui keadaan rumah tangga Ki yang liat lebih jelas. Kalau aku boleh bertanya, Long Hiong tinggal di manakah dan sebenarnya Long Hiong yang lihai ini murid siapakah? Ki yang liat tersenyum. Aku ahli waris ilmu silat keluarga Ki yang dan selain itu, juga aku pernah menjadi murid Suhu Honle, dan pernah pula menerima pelajaran dari pendekar wanita sakti Bun Sui Cheng. Supek Bu Pun Su juga pernah memberi pelajaran kepada aku. Aduh, pantas saja Long Hiong demikian lihai, San Hao berseru kagum dan menjura memberi hormat. Harap maafkan kalau si Yau tetap diberlaku kurang hormat. Hushah, mengapa banyak sungkan-sungkan? Apa sih artinya kepandaian? Betapapun tinggi Gunung Taisan, masih ada langit yang berada di atasnya. Betapapun pandainya seseorang, pasti ada yang lebih pandai daripadanya. Kita sudah menjadi sahabat apa perlunya berlaku seji, sungkan? Terima kasih atas kepercayaan Long Hiong padaku yang muda dan bodoh. Dimanakah Long Hiong tinggal? Siapa tahu kelak kalau ada waktu, aku akan datang berkunjung. Rumahku di Sian Kuan dan di sana aku hanya tinggal berdua dengan putri tunggalku. Ibunya sudah meninggal dunia semenjak anakku masih kecil sekali. Ki yang lihat menarik napas panjang dan meramkan matu karena teringat akan istrinya yang tercinta. Ah aku ikut menyesal sekali akan nasibmu yang malang, Long Hiong. Cepat-cepat San Hao menghibur melihat keadaan Ki yang lihat. Pendekar ini membuka kedua matanya, bibirnya memaksa tersenyum akan tetapi kedua matanya basah. Terima kasih, kau baik sekali, Lim Si Chu. Namaku San Hao, harap Long Hiong jangan sungkan-sungkan menyebut namaku dan menganggap aku sebagai sahabat baik atau keluarga sendiri. Sungguh tidak enak kalau mendengar Long Hiong bersungkan dan menyebutku Lim Si Chu. Baiklah San Hao, engkau memang seorang pemuda yang baik. Mudah-mudahan saja hidupmu bahagia, jangan seperti aku. Melihat betapa Ki yang lihat kembali akan terbenam dalam kesedihannya, San Hao yang amat pandai membawa diri itu berkata, dengan maksud menghibur Ki yang lihat, membawa orang tua itu kepada kenangan yang mengembirakan. Long Hiong, kau begini gagah perkasa, sudah tentu puterimu juga memiliki kepandaian tinggi, bukan? Maksud San Hao berhasil. Kini sesudah diingatkan akan puterinya, berserilah lagi wajah Ki yang lihat, matanya bersinar-sinar gembira. Bukan sekedar dapat membuat Ti yang lihat untuk sementara waktu melupakan istrinya yang telah meninggal, bahkan pertanyaan ini menimbulkan kembali niatnya semula, yakni memungut nantu pemuda yang tampan dan gagah lagi menyenangkan hati ini. Kau maksudkan puteriku Im Giyo? Hahaha, orang sudah memberi julukan Ang Ini Ocu kepadanya. Salahnya sendiri, semenjak kecil dia suka memakai pakaian serba merah sih. Kepandainya. Ah, dia memang beruntung, bahkan supek Bu Pun Su sendiri berkenan memberi beberapa ilmu silat yang luar biasa kepadanya. Tentang kepandainya pada waktu ini kalau mau diukur, tingkatnya malah lebih tinggi daripada tingkat kepandaianku. Diam-diam San Hao terkejut. Bukan Ming. Kepandain Ki yang lihat sudah begini hebat, namun sekarang Ki yang lihat sendiri mengaku bahwa kepandain puterinya yang bernama Ang Ini Ocu Ki Yang Im Giyo itu lebih tinggi lagi. Long Hyong benar-benar berbahagia dan keluarga Long Hyong adalah keluarga gagah perkasa. Benar-benar membuat Xiao ketunduk dan kagum, kata San Hao. San Hao, kau sendiri apakah sudah menikah? Ditanya tentang ini secara tiba-tiba, pemuda itu membuka lebar-lebar matanya, kemudian mukanya berubah merah dan ia menjeleng kepala. Belum Long Hyong. Hem, usiamu ku rasa sudah lebih 20 dan sudah sepatutnya jika telah memiliki jodoh. Xiao te berusia 22 tahun, akan tetapi Xiao te yang miskin ini mana berani menyeret anak orang lain dalam jurang kesengsaraan dan kemiskinan? Jawaban ini menyenangkan hati Ki yang lihat. Kata-katamu itu mencerminkan watakmu yang baik, San Hao. Sebagai seorang gagah harus berani bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Namun ucapanmu tadi tidak betul. Bukan kemiskinan yang akhirnya mendatangkan kesengsaraan dalam perjodohan, akan tetapi ketidakrukunan atau ketidakcocokan keadaan dan watak. Sudah lama sekali aku mencari-cari calon jodoh puteriku, akan tetapi karena aku takut kalau-kalau wataknya tidak cocok, karena itu sampai sekarang aku masih belum menemukan orangnya. Anakku mempunyai kepandaya ilmu silap yang cukup tinggi, tentu dia mengutamakan kegagahan seperti semua keluarga kami. Selain ini, tentang muka, HMMM, bagiku, di muka bumi ini, kecuali mendiang ibunya, tidak ada wanita yang secantik dia. San Hao, aku piang liat paling suka bicara terus terang. Sampai sekarang belum pernah aku bertemu dengan seorang pemuda yang patut menjadi jodoh imjiok. Dan sekarang aku bertemu dengan engkau. Aku suka sifat-sifatmu, aku melihatkah seorang pemuda yang cukup tinggi ilmu silatmu, bakatmu baik, dan kau mengutamakan kegagahan pula. Kau tampan dan gagah, kiranya pantas sekali menjadi calon jodoh puteriku. Mendengar ucapan ini bukan main bingung dan jengahnya pemuda itu. Mukanya menjadi merah seperti udang direbus dan ia hanya tersenyum malu-malu dan tak berani langsung menatap wajah tiang liat. Bagaimana, anak muda? Apakah kau bersedia menjadi calon suami puteriku? Didesak begini, San Hao tidak dapat menjawab, hanya memandang ragu dan bingung. Ahimya dapat juga ia menjawab. Maaf, Long Hiong. Urusan ini datangnya begini tiba-tiba sehingga aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kiranya hal ini perlu dipikirkan lebih masak dan sekembaliku dari Butong San aku akan singgah kesian ke Anda memberi jawaban keputusan. Ki yang liat mengangguk-angguk gembira. Baiklah, tentu saja demikian. Asal ada kesanggupan darimu, hatiku sudah sangat puas. Memang, syarat dalam perjodohan bukan hanya tergantung dari persamaan watak, akan tetapi juga kecocokan hati. Aku tahu keadaan hati orang-orang muda zaman sekarang. Dan tentu saja kau belum puas mendengar kata-kataku kalau kau belum melihat sendiri orangnya. Hahaha. Baiklah, San Hao, aku menunggu kedatanganmu secepat mungkin dan aku berani bertaruh potong kepala bahwa sekali kau melihat Im Giyok, kau tidak akan dapat tidur nyenyak lagi. Hahaha. Aku yang bodoh ini mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas budi kecintaan dari Long Hiong yang dilimpahkan kepadaku. Semoga Tian menjaga sehingga aku kelap tidak akan mengecewakan hati Long Hiong yang berbudi mulia, dan selamanya wadi kandung badan, aku tak akan melupakan Long Hiong. Aku bersumpah untuk datang ke Sian Kuan setelah selesai tugas yang diserahkan kepadaku. Demikianlah, dengan hati kirang dan penuh harapan, Tian lihat berpisah dari San Hao. Dia pulang menuju ke Sian Kuan, sedangkan San Hao melanjutkan perjalanannya ke Butong San. Semenjak kecilnya, Giyok Ganyo Chul Song Kim Lian memang sudah memiliki sifat-sifat kurang baik dari seorang gadis, yakni centil genit dan kadang-kadang bersifat cabul. Di dalam hatinya ia boleh dibilang gila lelaki dan pikirannya penuh oleh bayangan pemuda-pemuda tampan. Selama ia tinggal bersama gurunya dan semuanya, ia masih tak dapat berbuat sesuka hatinya karena takut kepada gurunya, juga takut dan segan kepada Ki Yang Im Glok. Akan tetapi, setelah gurunya dan semuanya pergi dalam waktu berbareng, yakni Im Giyok pergi mengantar Gan Tiawuki ke Tiang Hai, sedangkan Ki Yang lihat oleh Bu Pun Su disuruh kegobisan, keadaan Song Kim Lian laksana kuda betina liar tidak dipasangi kendali lagi. Dia bersuka-suka dan bermain-main dengan para pemuda kota Sian Kuan yang boleh dibilang semua memujanya karena dia memang cantik jelita lagi genit. Setiap hari Kim Lian pergi pesiar sambil bergurau lembira bersama serombongan pemuda tampan yang kerjanya hanya hilir mudik menjual tampang, pemuda-pemuda anak orang kaya yang tak memiliki pekerjaan lain kecuali mengatur pakaian dan merawat muka seperti perempuan. Penduduk-penduduk tua di Sian Kuan menggeleng kepala menyaksikan kejanggalan ini, akan tetapi siapakah berani menegur Giyok dan Luchu Song Kim Lian yang selain memiliki kepandaian tinggi juga merupakan murid Jeng Jiu Sian Kiyang Liat, pendekar besar di kota Sian Kuan. Perjalanan Im Giyok dan Kiyang Liat memakan waktu lama. Hal ini diketahui baik oleh Kim Lian dan karenanya membuat dia menjadi semakin berani dan binal. Gadis yang merasa tidak ada orang yang akan berani menegurnya ini bahkan menjadi demikian binal sampai-sampai pada suatu hari ia mengundang belasan orang pemuda pemogoran untuk datang di taman bunga gedung gulunya untuk berpesta dan bergembira. Para pelayan di rumah gedung keluarga Ki yang tentu saja tidak ada yang berani menegur, bahkan mereka juga ikut bergembira. Para pemuda itu menikmati hidangan dan arak, dan puncak kegembiraan itu adalah pada saat dengan pakaian yang ringkas mencetak bentuk tubuhnya yang indah menggerahkan, Kim Lian keluar kemudian bermain silat pedang di tengah-tengah taman. Dengan gerakan-gerakan indah dan tubuhnya yang lincah, Kim Lian sengaja berpamer, tidak saja memamerkan ilmu pedangnya, akan tetapi terutama sekali untuk memamerkan kecantikan dan keindahan bentuk tubuhnya kepada belasan pasang met laki-laki yang memandang dengan kagum sehingga beberapa di antaranya hampir copot dan melompat keluar dari kepala. Terdengar tepuk tangan riuh rendah disertai sorak-sorai gembira setiap kali menyambut jurus atau gerakan yang dianggap indah. Kim Lian sengaja tak mau bersilat dengan gerak cepat, melainkan bersilat perlahan-lahan dan lambat-lambatan supaya setiap gerakannya dapat dinikmati oleh pandang macu kawan-kawannya. Selagi para pemuda itu ketawa-tawa dan bertepuk tangan memuji Kim Lian yang sedang bersilat dengan bibir merah tersenyum-senyum manis serta metu jeli melirik-lirik genit, tiba-tiba berkelebat bayangan merah yang tidak terlihat oleh para pemuda itu, akan tetapi terlihat oleh metu Kim Lian yang terlatih. Seketika wajah Kim Lian memucat dan gerakan silatnya berhenti. Suci. Setelah terdengar suara ini, barulah semua pemuda yang berada di situ menengok dan memandang ke belakang dan di situ telah berdiri seorang gadis berpakaian merah, Gadis cantik jelita yang sudah lama menjadi idaman para pemuda itu, yang sudah lama pula menjadikan mereka merindu, akan tetapi tidak berani menyatakan karena ang ini lecuk yang Im Giyok bukan gadis sebangsa Kim Lian. Dengan adanya Im Giyok, kecantikan Kim Lian yang tadi dikagumi menjadi layu. Pergi kalian orang-orang tak beradab bentak Im Giyok sambil menghunus pedang untuk menggertak rombongan pemuda itu. Maka pergilah mereka seorang demi seorang dengan kepala tunduk dan kaki menggigil, bagaikan anjing-anjing diusir dan diancam dengan pecut. Kalau saja mereka itu berekor tentu masing-masing menyembunyikan ekor di bawah kaki belakang. Para pelayan juga bubar ketakutan, mengerjakan pekerjaan masing-masing. Sumoy, kau sudah datang? Ahaha, mereka itu, eh haha, aku, aku kesepian setelah kau dan suhu pergi, maka hendak mengadakan sedikit pesta. Mengapa mendatangkan orang-orang lelaki melulu? Suci, kau benar-benar keterlaluan. Kalau tidak merubah sifat macam ini, aku khawatir sekali kelakau akan terjerumus. Mereka, mereka mengagumiku, mengagumi ilmu pedangku, mengagumi kepribadianku dan aku, aku senang sekali mereka kagumi. Apa salahnya itu, Sumoy Kim Lian masih mencoba membantah. Im Giyok menghela nafas, dia kehabisan akal. Memang dia sudah tahu akan sifat kakak seperguruannya ini yang agak matuk keranjang. Sudahlah, masih baik aku yang mendapatkan kau mengundang mereka itu ke sini. Kalau ayah yang datang tidak saja kau akan mendapat marah besar, mungkin mereka itu akan ditampar seorang demi seorang. Hai hai hai, aku ingin melihat muka mereka kalau ditampar oleh suhu. Tentu sekali tampar menjadi bengkak seperti semangka, kata Kim Lian Genit. Sebetulnya aku pun tidak suka dengan pemuda-pemuda lemah seperti mereka. Akan tetapi di manakah mencari pemuda gagah seperti suhu pada waktu muda? Karena tak ada yang demikian, mereka itu untuk kawan pun, bolehlah. Cukup. Suci, kenapa bicaramu seperti itu? Sudah, aku tidak sudi mendengar lagi. Lekas kau berganti pakaian yang pantas dan membantu aku melayani tamu yang kini sudah duduk di ruang tamu. Siapa tanya Kim Lian terheran? Wajah Im Giyok berubah merah. Baiknya waktu itu hari sudah mulai gelap sehingga warna kemerahan yang menjalar kedua pipinya itu tidak kelihatan oleh Kim Lian. Dia adalah Gansi Yucai. Oh, diakah? Yang kau antarkan ke Tiang Hai? Yang dulu pernah kita tolong dari tangan perampok? Im Giyok mengangguk. Benar, dia datang mengunjungi kita untuk bertemu dengan ayah dan mengaturkan terima kasih atas pertolongan Su Syok Cong Buk Pun Su. Lekaslah kau berganti pakaian. Apa suhu belum pulang juga tanya Kim Lian. Kalau dia tidak berada di sini tentu berarti belum pulang. Aku baru saja datang. Mana aku bisa tahu? Jawab Im Giyok yang masih mendongkol melihat kelakuan Su Syok Congnya yang ditinggal seorang diri di rumah. Perlahan-lahan dia akan membicarakan tentang sikap dan watak Su Syok Congnya ini dengan ayahnya, karena kalau dibiarkan saja, bisa berbahaya nasib hidup Su Syok Congnya ini. Sesudah Kim Lian muncul lagi, Im Giyok semakin mendongkol saja. Su Syok Congnya benar-benar terlalu. Sekarang menghadapi Tiawuki, Su Syok Congnya telah berganti pakaian indah dan baru, mukanya diberi berdak tebal dan bibir serta pipinya dimerah-merah. Dengan gerakan genit menarik Kim Lian memberi hormat kepada Tiawuki yang juga sudah berdiri dan memberi hormat. Lalu Kim Lian berkata dengan suara halus merdu. Ah, kiranya Gansu Yuchai yang menjadi tamu agung. Gansu Yuchai, apakah kau masih ingat kepadaku? Tiawuki tersenyum tentu saja Lihiyap. Bagaimana aku bisa lupa kepada Lihiyap yang pernah menolong nyawaku? Kim Lian mengeluarkan suara ketawa, Ahaha, bisa saja kau, Gansu Yuchai. Bukan kau yang harus berkata demikian, sebaliknya akulah yang harus berterima kasih kepadamu. Kau telah memperlihatkan pembelaan besar sekali kepadaku di hadapan Su Syok Kau Buk Pun Su. Budimu yang demikian besarnya itu, sampai matipun aku Song Kim Lian tidak akan dapat melupakannya. Sambil berkata demikian, ia tersenyum dan pandang matanya menyambar dalam kerling yang penuh arti. Memang sepasang netu gadis ini amat indah dan tajam, maka aksinya ini tentu amat menarik hati, karena keindahan matanya maka ia diberi julukan Giyok Ganyo Chu, nona bermata kemala. Melihat sikap Kim Lian ini, diam-diam Tiawuki merasa kurang senang dan tidak enak hati, akan tetapi pemuda ini lalu merendahkan diri dengan sikap sopan. Kemudian ia pun berkata kepada Im Giyok, Karena Tiang Loeng Hiong belum pulang, biarlah aku pergi dahulu dan aku akan menanti kedatangannya di rumah penginapan. Mudah-mudahan saja dia akan datang tidak lama lagi. Im Giyok juga mendongkol melihat sikap sucinya, karena itu memang lebih baik apabila kekasihnya itu lekas-lekas pergi dari depan Kim Lian. Maka katanya, Baiklah Ganko, rumah penginapan Liok Nam di ujung barat kota ini merupakan rumah penginapan terbesar dan terbaik, harap kau bermalam di sana. Nanti kalau ayah sudah pulang, tentu akan ku beri kabar kepadamu. Tiaw Ki memberi hormat lalu meninggalkan gedung keluarga Kiang. Setelah pemuda itu pergi, Kim Lian lalu memegang tangan Im Giyok. Eh, haha, semua yang manis. Agaknya ada apa-apanya antara dia dan kau. Wajah Im Giyok menjadi merah sekali. Jangan main-main, suci. Betapapun juga, aku dan dia tetap menjaga kesopanan. Aha, jadi benar ada apa-apanya? Nah, aku dapat membayangkan, aduh, aku tahu, aku dapat menduga, hai 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 hai. Suci, jangan semelarangan bicara. Apa yang kau ketahui? Apa yang kau bayangkan dan kau duga? Aha, begitu mesra, aduh, Kim Lian menggoda sambil menaruh kedua tangan di kanan kiri tipinya. Suci, jangan membuat aku marah. Jangan kau menduga yang bukan-bukan. Aku bukan perempuan macam itu. Apa yang kau duga? Sumoy, apa salahnya kalau kau suka dia yang tampan dan dia suka kau yang cantik? Kau menyangka keliru. Yang betul bagaimanakah Kim Lian memancing? Tak akan ku ceritakan padamu Im Giyok berpura-pura marah. Ah, begitu? Adikku yang baik? Kalau begitu aku tetap menduga yang bukan-bukan. Kalau kau tak bercerita terus terang kepadaku, bagaimana aku dapat menghentikan dugaanku sendiri? HMMM, dapat ku bayangkan betapa mesranya, kembali Kim Lian menggoda. Suci Kim Lian, jangan kau main-main. Dia datang mau bertemu dengan ayah untuk meminangku. Ini sungguh-sungguh, bukan main-main. Ah 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 ah, begitukah Kim Lian memeluk semuanya. Adikku yang manis, kini kau harus menceritakan semua pengalamanmu kepadaku bagaimana kau sampai mengikatkan diri dan begitu mudah menjatuhkan pilihan? Keduanya memasuki kamar dan di dalam kamar itu dua orang gadis ini kemudian bicara kasak-kusuk. Im Giyok menceritakan pengalaman-pengalamannya dengan Tiawuki yang penuh bahaya. Dia adalah seorang berbudi mulia, suci. Sudah terbukti berkati kali cinta kasihnya yang besar pada diriku, dan sudah beberapa kali ia rela mengorbankan keselamatannya demi untuk menolongku. Ku rasa di dunia ini tidak ada orang kedua sebaik dia. Terdengar isak tangis dan Kim Lian memeluk adiknya sambil menangis. Eh, haha, suci, mengapa kau menangis tanya Im Giyok terheran sambil memegang pundak sucinya? Adikku, aku gembira sekali, akan tetapi, apakah kau tidak terlalu tergesa-gesa? Kalau kau menikah dan pergi, lalu bagaimana dengan diriku? Semuanya sudah menikah dan sucinya belum, apa akan kata orang? Tahulah kini Im Giyok mengapa Kim Lian menangis. Suci, apa salahnya hal itu? Kita bukan saudara kandung, dan hubungan kita hanyalah semuai dan suci dari keluarga lain. Siapa yang lebih dahulu keluar pintu tidak merupakan halangan apa-apa, Im Giyok menghibur. Diam-diam di dalam hatinya berdebar karena ia sendiri masih belum dapat menentukan apakah ayahnya akan menerima binangan Tiawuki. Anehnya, semenjak Im Giyok datang, Kim Lian selalu kelihatan tidak gembira, bahkan tiap hari dia keluar tanpa mengajak Im Giyok menunggang kuda seorang diri. Tadinya Im Giyok menaruh curiga dan diam-diam dia mengikuti sucinya, akan tetapi ternyata sesudah Im Giyok pulang, Kim Lian tak berani main gila lagi. Kepergiannya hanya untuk menunggang kuda keluar kota lalu kembali lagi, hanya untuk memuaskan keinginan dan kesenangannya menunggang kuda. Akan tetapi diam-diam Im Giyok mengerti bahwa sucinya itu tidak senang hati, mungkin sekali iri hati karena melihat hubungannya dengan Tiawuki. Akan tetapi apakah yang dapat ia lakukan? Setiap hari Im Giyok menyuruh salah seorang pelayan untuk pergi ke rumah penginapan Liok 6, mengantar makanan atau apa saja kepada Tiawuki. Padahal, ini hanya untuk alasan saja, sebenarnya ia ingin mendengar dari pelayannya bahwa keadaan pemuda itu baik-baik saja, dan yang terutama sekali bahwa kekasihnya itu masih berada di rumah penginapan Liok 6. Pada hari kelima, menjelang senja, ia mendengar suara ayahnya di luar rumah. Cepat Im Giyok berlari keluar dan benar saja, ia melihat ayahnya sudah pulang dan agaknya tadi bertemu di tengah jalan dengan Kim Lian, karena pulangnya bersama sucinya itu. Wajah Ki yang lihat muram sekali dan begitu mereka memasuki ruangan dalam dan di mana tidak ada pelayan hadir, Ki yang lihat memandang kepada puterinya dan bertanya, Im Giyok, apa sih artinya hubunganmu yang gila-gilaan dengan manusia kutubu kusikan itu suaranya menyatakan bahwa orang tua itu menahan-nahan kemarahannya. Im Giyok kaget sekali dan menoleh kepada Kim Lian, pandangan matanya tajam menusuk. Kim Lian tersenyum dan berkata kepadanya, Benar, Sumoy? Sudah tak tahan lagi hatiku maka aku menceritakan kabar gembira itu kepada Suhu tadi. Kabar gembira? Gila betul. Kim Lian, keluarlah kau, biar aku bicara sendiri dengan Im Giyok kata Ki yang lihat makin marah mendengar kata-kata ini. Kim Lian membungkuk dan berkata, Baiklah, Suhu. Kemudian dia keluar dari kamar itu dan dari samping Im Giyok dapat melihat bayangan senyum di sudut bibir sucinya. Setelah Kim Lian pergi, Ki yang lihat menjatuhkan diri di atas kursi dan berkatalah dia, Suaranya kini agak sabar. Coba kau beri penjelasan, Im Giyok. Kuharap saja cerita Kim Lian tadi tidak betul adanya. Benarkah kau mempunyai hubungan dengan seorang Suhu Chai Shigan dan yang sekarang datang untuk melamarmu? Mulka Im Giyok sebentar pucat sebentar merah. Macam-macam perasaan teraduk-aduk dalam hati dan pikirannya. Akan tetapi ia segera dapat menetapkan hatinya, dan ia pun berkata dengan suara tenang. Ayah, harapkah suka tenangkan hati dan bersabar? Hal ini ada ceritanya panjang lebar. Tidak peduli aku akan cerita panjang lebar, pendeknya apakah benar kau ada hubungan dengan kutub-buku terkutub yang bisanya cuma membaca menulis dan menjual tampang itu? Metlim Giyok menjadi merah. Ia tahu bahwa kadang-kadang ayahnya suka marah-marah seperti itu pula, akan tetapi belum pernah ayahnya marah-marah tanpa alasan terhadap dia. Sebaliknya, semenjak kecil dia dibawa oleh Pekhoa Pohusat dan sesudah kembali bersama ayahnya, ia dimanja secara luar biasa oleh ayahnya, maka ia pun agak berani membantah ayahnya. Ayah, bagaimana kau bisa memaki-maki orang yang sama sekali tidak pernah kau lihat dan kenal kini gadis itu membantah marah? Biasanya, apabila sudah melihat puterinya berdiri menentangnya dengan alis terangkat, metel berapi-api dan dada dibusungkan ini, hati Ki yang lihat menjadi lemah. Alangkah besar persamaan wajah Ki yang Im Giyok dengan Song Dili, istrinya. Dan biasanya apabila Im Giyok sudah menentang dan marah, Ki yang lihat selalu mengalah dan menuruti kehendak gadis itu. Akan tetapi sekarang tidak demikian, Ki yang lihat bahkan berkata keras. Tidak usah dilihat, tidak usah dikenal. Laki-laki kutub buku dan cacing tinta tidak ada yang baik, semua berhati palsu bermulut manis tak dapat dipercaya. Jangan kau dekat-dekat dengan dia. Akan tetapi, ayah. Gan Su Yuchai bukan orang macam itu. Dan aku bahkan diberi tugas oleh Su Syok Chou untuk mengantarnya ke Tiang Hai. Ki yang lihat tertegun. Dia sudah mendengar dari buk pun Su ketika kakek sakti itu datang mengunjunginya bahwa Im Giyok memang diberi tugas untuk mengawal utusan kaisar ke Tiang Hai. Jadi utusan kaisar itu pemuda inikah? Hem, mana ada utusan kaisar kutub buku yang lemah? Dia berkata kepada Im Giyok, agak tak percaya. Ayah terlalu mengandalkan kepandaian menggerakkan pedang. Sesungguhnya di antara para penggerak pengsil juga tak kurang terdapat orang-orang bersemangat api dan berjiwa kesatria. Gan Su Yuchai betul-betul utusan kaisar walaupun dia memang tidak mengerti ilmu silat sama sekali. Akan tetapi jiwanya besar, ayah. Melihat ayahnya diam saja, Im Giyok lalu menuturkan pengalaman-pengalamannya ketika dia mengantar Gan Tiawuki ke Tiang Hai lalu ke kota raja. Semua pengalamannya itu dituturkan dengan singkat dan terutama sekali dia menonjolkan sikap kekasihnya yang gagah berani dalam membelanya. Tiang lihat tidak kelihatan tertarik. Ia hanya beberapa kali menggelengkan kepala, bahkan memberi komentar tidak puas setelah penuturan puterinya selesai. Kalau dia bukan kutubuku, kalau dia seorang yang berkepandaian tinggi, tidak mungkinkah sampai dihina orang, dan tak mungkin kau menghadapi ancaman bahaya besar. Dan sekarang dia datang hendak melamarmu. Im Giyok menundukkan mukanya, lalu menjawab lirih. Demikianlah kehendaknya. Tidak bisa. Kau suruh saja pelayan memberitahunya bahwa ia boleh lekas-lekas pulang dan jangan sekali-kali berani datang lagi ke sini. Mendengar kata-kata ini, wajah Im Giyok menjadi pucat. Ayah A-A-A serunya, setengah marah setengah terkejut. Ayahnya menggeleng-geleng kepalanya. Tidak bisa, kau sudah mempunyai calon suami. Kau sudah kujodohkan dengan seorang pemuda yang gagah perkasa, murid terpandai dari Gobi Pai yang bernama Lim San Hao. Dia gagah perkasa, berkepandaian tinggi, berwajah tampan, pendeknya tidak kalah oleh ayahmu di waktu muda. Dia patut menjadi suamimu, sama rupawan, sama perkasa. Apa itu kutubuku yang lemah, terkena angin sedikit saja jatuh sakit? Tidak. Makin lama sepasang metu Im Giyok makin berapi-api ketika ia mendengarkan kata-kata ayahnya. Tidak katanya keras sekali sambil membanting kakinya ke atas lantai, dan saking kerasnya gadis ini mengerahkan tenaga, lantai itu sampai hancur dan kakinya melesak ke dalam. Sekali lagi tidak. Aku tidak sudi menikah dengan dia. Im Giyok. Aku yang hendak menikah, bukan ayah. Kalau ayah memaksa, aku akan lari, minggat bersama Gansi Ucai. Setelah berkata demikian, sambil terisak menangis Im Giyok lari memasuki kamarnya di mana dia membanting tubuhnya di atas pembaringan, menyembunyikan muka di bawah bantal dan menangis terseduh-seduh. Ki yang lihat berdiri tak bergerak seperti patung, mukanya pucat dan matanya memandang ke arah pintu kamar anaknya tanpa berkedit. Kata-kata lari minggat meninggalkannya amat menusuk hatinya dan mendatangkan rasa sakit bukan main. Lalu menimbulkan rasa takut dan khawatir kalau-kalau anaknya benar akan pergi meninggalkannya. Dengan langkah terhuyung-huyung ia pergi ke kamar anaknya, memasuki kamar itu dan hampir saja ia terguling apabila tidak cepat-cepat. Hatinya menjatuhkan diri berlutut di tengah kamar, dekat pembaringan anaknya. Pikirannya tak karuan rasanya. Matanya dipejamkan dan di dalam otak ia merasa segala sesuatu berputar-putar. Jantungnya berdenyut-denyut keras sangat nyeri, dan tolingannya penuh oleh suara seperti angin badai mengamuk. Bibinya bergerak-gerak dan terdengar kata-katanya seperti mabuk. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku seorang diri. Im Giyok sudah duduk di atas pembaringan dengan muka pucat. Tangisnya dalam sekejap berhenti dan kini ia memandang kepada ayahnya. Tadinya ia tidak tahu apa artinya sikap ayahnya seperti ini, akan tetapi akhirnya ia mengerti. Selama ini ayahnya memang bersikap aneh, bahkan kadang kalah mendekati sikap gila, menangis dan tertawa seorang diri di dalam kamar. Kadang-kadang memanggil-manggil nama ibunya. Dan sekarang, ayahnya bersikap seperti ini sebab ia hendak meninggalkan ayahnya. Ayah Im Giyok menubruk dan menangis di dada ayahnya. Ayah, tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, ayah. Dua titik air matah, turun membasai pipiki yang lihat ketika ia kembali membuka matanya. Di dekatnya kepala anaknya itu pada dadanya erat-erat, seperti orang yang merasa takut kalau-kalau mestikanya dirampas seorang. Im Giyok, anakku sayang. Benar-benar kau tidak akan meninggalkan aku tanyanya dengan suara berbisik. Im Giyok terisak menahan tangisnya. Tidak ayah, asal saja ayah jangan memaksa aku menikah dengan Lim San Hao murid Gobi Pai itu. Ki yang lihat menarik napas panjang, lalu menarik anaknya bangkit berdiri. Dipandangnya wajah anaknya dan bentuk tubuhnya, lalu ia menghela napas lagi. Im Giyok, kau serupa benar dengan ibumu. Aku tidak rela memberikan engkau kepada orang yang tidak pantas menjadi suamimu. Tapi aku tidak mau menikah dengan anak Gobi itu, ayah, kata Im Giyok manja. Ki yang lihat tersenyum pahit. Dan kau masih suka kepada cacing buku itu. Im Giyok tidak berani menjawab, hanya menundukan muka. Kembali Ki yang lihat menarik napas panjang, lalu menjauhkan diri dari anaknya dan berkata perlahan. Sebagai ayah aku harus menjaga agar kelakau hidup bahagia, anakku. Baiklah, akan kulihat bagaimana macamnya kutubuku itu. Ia lalu keluar dari kamar meninggalkan Im Giyok yang duduk melamun di atas pembaringannya. Diam-diam dadis ini berdoa mudah-mudahan ayahnya akan suka melihat Tiawuki dan ia percaya bahwa kekasihnya itu akan cukup pandai membawa diri di hadapan ayahnya. Sehingga menimbulkan rasa suka dalam hati ayahnya.